Halo teman-teman Assalamualaikum ini tadi saya bersih-bersih kebun dan melihat ada buah sirsak yang sudah tua udah matang ini mau saya ambil dan ini tadi habis gerimis ini saya memancat risetnya pakai meja saja biar tidak licin Iya teman-teman sirsaknya udah matang di pohon dan ini memang selesai digantung pakai rafia kayak durian nih biar kalau kematangan kita enggak tahu biar tidak jatuh ke tanah karena menurut pengalaman yang tidak dipakai rafia kalau kematangan bisa jatuh ke tanah dan enggak bisa dikembangkan sayangnya ini kalau jatuh ke tanah gak kemakan ini besar sekali loh sirsatnya ini sirsat yang paling besar yang pernah saya temui ini di pohon ini nggak susah ini keras batangnya ini ya teman-teman buahnya jatuh ke tanah ini sudah terlalu kematangan jadi tangkanya tidak bisa menahan beban buah karena buahnya sudah empuk jadi buahnya lepas jatuh ke bawah ini tidak diikat karena terlalu tinggi lagi kemarin nggak bisa mengikat kalau diikat nggak akan jatuh ini teman-teman buah yang kemarin yang saya simpan di kulkas ini sudah kematangan ini ini mau saya kupas dan saya bikin jus kemarin buahnya sudah dicuci jadi ini tidak saya cuci lagi ini nggak bisa dikupas ini karena sudah terlalu matang nggak bisa dikupas pakai tangan ini mau saya kupas pakai pisau saja enak 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 bisaunya harus bener-bener tajam kalau kurang tajam agak susah selamat menikmati 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 ini saya tutup pakai tutup seadanya karena tutup yang asli dicari-cari enggak ada kita tuang ke dalam gelas yang sudah diberi es batu dan ini dusnya sangat kental ya tapi ini sangat enak kalau kental tidak saya sharing ya ini tidak saya tambahkan apa-apa lagi langsung jus asli buah sirsat seperti ini penampakannya ini sangat enak ada asamnya dan manis segar deh apalagi kalau diminum siang hari pada saat cuaca panas Oke teman-teman demikianlah cara saya membuat jus sirsat terima kasih sudah menonton Assalamualaikum